Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriensyah menegaskan jalan tembus dari kecamatan Simpang Jernih di Kabupaten Aceh Timur ke ibu kota Karang Baru di Aceh Tamiang akan tersambung pada November 2021 hal itu dikatakan Nova saat meninjau pelaksanaan proyek multi-years kontrak di kampung Babo kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang Jumat 11 September 2020 urat nadi perekonomian adalah infrastruktur jalan apapun hasil bumi, kalau jalan tidak ada akan sulit memasarkannya kata Nova di hadapan puluhan toko masyarakat kecamatan Bandar Pusaka khusus jalan Simpang Jernih Bandar Pusaka ini selambat-lambatnya November 2021 insya Allah akan selesai jalan dari Bandar Pusaka Simpang Jernih merupakan bagian dari jalan batas Aceh Timur ke ibu kota Karang Baru di Aceh Tamiang dengan jarak tempuh 43,52 km pembangunan jalan ini sudah dilakukan sekitar 26 km artinya hanya sekitar 18 km sisa pembangunan pembangunan diperkirakan akan dilakukan pada akhir tahun ini dan selesai akhir tahun 2021 dengan anggaran senilai 75 miliar rupiah pembangunan jalan hubung Aceh Timur-Aceh Tamiang itu sangat dibutuhkan masyarakat dari dua kabupaten tersebut selain mempersingkat jarak tempuh antar kabupaten hasil bumi dari daerah pedalaman tersebut akan mudah untuk diangkut selain itu secara otomatis jalan hubung ini juga akan menghubungkan Aceh Timur-Aceh Tamiang ke Gayo Luwes melalui Lokop Terima kasih telah menonton!